Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manwah Putra Bung Sukon seorang player Kita masuk di part 32 Di awal video ini, menurut perkataan Raul, Pestless pun bertanya Apa Raul memintanya untuk bergabung ke kenaikud miliknya? Karena ia rasa ada kesalahpahaman di sana Ia menganggap Raul sebagai salah satu tersangka di kasus yang tengah ia selidiki Melihat responnya, Raul pun tersenyum mengatakan Sah-sah saja jika Pestless mencurigai dirinya saat ini Tetapi Pestless nantinya akan bisa memutuskan dugaan itu benar atau tidak Sambil berada di isinya Lagipula Wings of Freedom sekarang sudah sirna Dan kebetulan juga ia sedang mencari informan yang bisa diandalkan Raul rasa situasi ini sangat menguntungkan bagi mereka berdua Mendengar hal itu, Pestless pun sempat terdiam menetap Raul dengan tajam Namun, perhatian mereka segera teralihkan Ketika mendengar sorakan yang begitu keras dari arah kolesium di belakang mereka Sorakan itu pun membuat Pestless bertanya Apa Raul yakin bisa berada di sana dengannya lebih lama lagi? Ia kira upacara ini sangat penting baginya dan juga para kenaik yang ada di bawahnya Raul pun mengatakan Untuk sekarang, hal ini lebih penting dari itu Tentu saja, perkataan Raul membuat Pestless merasa aneh Bahwanya sedang bertarung untuk bisa diakui sebagai seorang kenaik rasmi Ia rasa Raul terlalu acu pada mereka sebagai seorang pemimpin Raul pun tersenyum beralasan Itu karena ia percaya pada mereka Ia ada di sana atau tidak Itu tidak terlalu penting Toh mereka sudah pasti akan menang Mendengar hal itu, Pestless pun mengatakan Upacara ini dihadiri oleh para kenaik dari sepanjuru kerajaan Ia rasa Raul terlalu meremehkan hal ini Dengan penuh percaya diri, Raul pun menyangkalnya Ia tahu ini tidak akan mudah bagi mereka Tapi ia percaya pada mereka Mereka sudah selalu sering bertarung bersama dengan dirinya Tidak mungkin mereka akan kalah semudah itu Tentu saja, perkataan Raul membuat Pestless semakin keheranan Kenapa Raul sampai sebegitunya mempercayai para bawahnya Rasaran itu pun membuat Pestless merasa penasaran Bagaimana rasanya jika ia menjadi bawahan dari Raul Yang membuat Pestless langsung memutuskan Untuk menerima tawaran Raul sebelumnya Dimana ia akan bekerjasama dengan The First Knight Lalu akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Knight Hoodnya secara resmi Jika ia bisa percaya Raul nantinya Mendengar hal itu, Raul pun tersenyum puas karena Pestless telah membuat pilihan yang tepat Kemudian, karena perbincangan mereka telah selesai Pestless pun berpemintaan dari sana Ia akan menemui Raul lagi lain kali Ia tidak suka terus berusaha berada di suatu tempat yang sama terlalu lama Raul pun tersenyum mengatakan Ia akan menunggu jawaban darinya Pestless Sebelum Pestless pergi dari sana Ia pun menyebut Raul sebagai master Dan memintanya untuk memanggil dirinya dengan sebutan kain Menengar permintaannya Raul pun mengangguk Menatap kepergiannya dengan senyuman di wajahnya Raul merasa puas dengan situasinya Karena semuanya berjalan dengan lancar Ia memang memerlukan seorang informan yang berbakat Dan ia pun berhasil menarik guild leader dari Wings of Freedom ke sisinya Ia juga berharap para bawahannya Bisa memaklumi ketidakhadirannya saat ini Karena ada hal penting yang harus ia lakukan Tentu saja Ia tidak bisa benar-benar tidak hadir di upacara kali ini Dimana ia akan melihat sebagaimana keadaan mereka sekarang Saat kemudian Di arena turnamen para kenaik Para penonton dibuat kembali bersorak Dengan kemenangan seorang kenaik dari keluarga randa Yang menggunakan skill shooting star andalan mereka Hal itu pun membuat para penonton berkomentar Tidak ada yang bisa menghalau serangan skill tersebut Bahkan mereka rasa upacara ini hanyalah sebuah kedok pertarungan Antara Perse Kenaik melawan keluarga randa Jack yang merasa aneh di pertarungan keluarga randa Yang itu pun bertanya-tanya Kenapa mereka begitu agresif dan terlalu berlebihan Philip di dekatnya pun menjelaskan Itu semua karena performa Perse Kenaik Mereka berusaha untuk membuat pesan yang bagus pada para penonton Pierce juga bertanya Apa yang terkalahkan sekarang hanya Perse Kenaik di mereka saja? Perse Kenaik sama sekali belum melawan mereka Apakah mereka sengaja menghindari pertarungan melawan Perse Kenaik? Homer di sampingnya menyangka Itu tidak mungkin Kenapa tandingan di upacara ini ditentukan secara acah? Jack menambahi Randall saat ini sudah cukup agresif Mereka akan melawan Perse Kenaik dengan sungguh-sungguh Dan pertarungan selanjutnya adalah giliran Josh Yang akan menghadapi mereka Jack pun bertanya Bagaimana perasaan Josh? Apa Josh sanggup melakukan ini? Tentu saja Josh yang merasa gugup pun hanya berterdiam Tak menjawabnya Namun di tengah kegugupannya Raul menetangkan mereka mengatakan Josh haruslah sanggup Akan jadi masalah bagi personal Jika Josh tidak sanggup melawan mereka Benar kan Josh? Mendengar perkataannya Josh pun berbalik menetap Raul Namun ia tak bisa menjawab pertanyaannya Raul pun melihat ke arah lawan Josh selanjutnya Menjelaskan Apa orang ini lawannya? Orang yang digadang-gadang sebagai seorang jenius dari Randa Putra ke-10 keluarga Randa Roy di Randa Ini memang tidak akan mudah Tapi ia yakin Josh bisa melakukannya Mereka mungkin cukup senang ke sekarang Kenalawan mereka adalah seorang Yubi Yang juga seorang rakyat biasa Namun buktikanlah kalau anggapan mereka itu adalah salah Dengan kemampuannya Mendengar perkataan Raul Josh pun menguatkan tekadnya Agar ia bisa memenuhi ekspektasi masternya Juga membuktikan kelayakan dirinya Saat kemudian Di saat Josh melangkah masuk ke arena Homer yang merasa khawatir dengannya Bertanya pada Raul Apa Raul yakin soal ini? Randa mungkin akan benar-benar mencoba untuk membunuhnya Raul pun tersenyum mengatakan Janganlah mengkhawatirkan hal itu Bahkan jika Josh mengalah pun Dia tidak akan kalah Kini Josh telah berhadapan dengan putera ke-10 keluarga Randall Roy de Randa Yang langsung membuat para penonton bersorak riuh Karena Randall dan persenai akhirnya bertemu di arena Yang terkalahkan melawan yang terkalahkan Ini akan menentukan siapa yang terbaik di antara mereka Kemudian Semperin mengeluarkan pedangnya Roy yang meremehkan Josh mengatakan Ia tadinya sekesenangan saat mendengar Kalau lawannya adalah pesenai Tapi ia tidak menyangka Kalau harus melawan rakyat jelta sepertinya Hilang sudah semangatnya Dan akan ia kalahkan Josh dengan satu serangan Mendengar perkataan Roy yang begitu meremehkan dirinya Josh pun terdiam menggenggam erat pedangnya Karena di hadapannya kini Adalah seorang bangsawan Dari salah satu keluarga yang cukup terkenal Roy akan menjadi lawan yang lebih kuat Dari apa yang pernah ia lawan sebelumnya Meski begitu Ia tetap tidak boleh menyerah Dirinya bukan lagi seorang rakyat jelata Ataupun seorang mercenari biasa Ia adalah anggota dari Persknaik Ia tidak boleh kalah Demi Master dan juga semua anggota Persknaik lainnya Dan saat kemudian Setelah pertarungannya dimulai Roy langsung menerjang maju dengan cepat Namun serangannya bisa ditahan dengan mudah oleh Josh Yang tentu membuat Josh terkejut Meski begitu Roy yang kesal karena Josh bisa membaca arah serangannya Kembali menyerang Josh tanpa jadat sama sekali Namun Meski serangan Roy terus datang bertubi-tubi Josh menghalau semua serangannya Yang tentu membuat para penonton bersorak Bagaimana bisa Josh menghalau semua serangannya Dan bahkan tak terlihat kewalahan Saat para penonton bertanya-tanya Sepah gerang anak muda yang bisa mengimbangi putra kesapuluh randa Roy sendiri semakin merasa kesal Ia bahkan mengumpat Karena semua serangannya tidak ada yang mengenai Pada Josh sama sekali Sayangnya Kekesalannya itu malah membuatnya lengah Dimana Josh menyandung kakinya Hingga Roy tersungkur seketika itu juga Tentu saja Hal yang begitu memalukan itu membuat Roy semakin murka Namun meski Roy menetapnya dengan sangat tajam Josh sendiri kini dilanda kebingungan Apa seorang bangsawan yang digadang-gadang sebagai jenius Kemampuannya segini saja Ia bisa melihat semua serangannya Ia bahkan tidak merasa terancam sama sekali Dan jika kemampuannya hanya begitu saja Josh pun yakin Ia pasti bisa memenangkannya Kemudian Dikalah Roy kembali bangkit menahan rasa malunya Para penonton kembali bersorak Apa yang real melihat itu Bocah rendah itu tak berkutik sama sekali Apa mereka yakin lawannya itu hanya seorang masin dari biasa Karena dia ternyata punya banyak pengalaman Mendengar serak-serakan tersebut Roy kembali mengumpat kesal Beraninya rakyat jelata Sepertinya memperan malukan dirinya seperti ini Josh pun menyangkalnya Mempermalukan apanya Memangnya Ia harus memahami perasaannya yang sekarang Apa Roy mau ia menyemai budnya atau gimana Tentu saja Respon Josh yang seperti itu Membuat Roy merasa gugup sekaligus malu Apakah mungkin Josh tidak tahu siapa dirinya ini Josh pun mengorek kupingnya dengan santai mengatakan Ini aneh Ia dengar semua kenegi yang ikut serta di upacara ini Akan diperlakukan setara Ini mungkin hanya sekedar sepaling biasa Tapi tetap saja Terasa seperti petarungan yang sungguhan Tak ada waktu bagi mereka untuk mempadulikan lawan mereka Atau menunjukkan etika Berdebat soal siapa yang bangsawan Atau siapa yang rakyat jelata itu Sejak awal memanglah suara tidak masuk akal Hanya ada yang kuat dan yang lemah di tempat ini Mendengar perkataannya Urat kemurukan Roy pun semakin naik Ia membuatnya kembali mengumpat Dan langsung berlari menerjang ke arah Josh Tentu saja Josh kembali menahan uterjangannya dengan mudah Yang membuat Jack yang menontonnya berkomentar Ia kira lawannya sudah setara seorang rookie Tapi ternyata Roy bukanlah apa-apa Philip di sampingnya menyangka Tidak begitu Perguso Roy memang diakui cukup berbakat oleh keluarga Randa Tapi bukan di situ masalahnya Raul pun menambahi Josh memang lebih kuat dari Roy Itulah kenyataannya Homer juga merasa Ia tahu kalau Josh itu berbakat Tapi ini melebihi perkiraannya Raul pun menjelaskan Pihak Randall mungkin mengira Roy bisa mengalahkannya Dengan langsung menyerang secara agresif di awal Tapi itu malah menjadi kesalahan patah bagi mereka Josh sudah pernah kembali dengan selamat Dari penaklukan Get Tidak mungkin Josh yang akan kalah di sana Kini Josh mengeluarkan serangan balik Yang membuat Roy terdorong mundur cukup jauh Meski begitu Josh langsung menyambarnya Sembari mengatakan Memblokir serangan terus-terusan itu Tidak akan seru tahu Lalu kan ini dengan benar sekarang Tuhan Bang Selawan Seketika itu juga Pedang mereka beradu Namun meski Roy bisa menahan pedangnya Ia langsung dikejutkan Dengan Josh yang menggunakan tinjunya Yang membuatnya kembali terdorong mundur dengan kesah Roy pun mengatai Josh bersenari rendahan Beraninya Josh menggunakan tinjunya Di tengah pertandingan adu ilmu pedang ini Apa Josh pikir ini adalah pertarungan jalanan? Namun meski Roy mengatainya begitu Josh tetap melanjutkan serangannya Yang buatnya semakin merasa kesah Karena Josh tak mengindahkan perkataannya Josh yang bersiap untuk menusuk masuk pun menekankan Memangnya Roy pikir Pertarungan yang asli itu seperti apa? Tadai secuil pen kehormatan Di dalam sebuah pertarungan Roy lah orang yang mencoba bunuhnya tadi Kalau Roy takut Maka menyerah saja Mendengar hal itu Roy pun langsung berteriak Ia akan menutup mulut Josh yang hina itu Hingga pedang mereka berdua kembali beraduh Menggetarkan arenanya Seketika itu juga Para penonton mulai bersorak riuh Mereka sangat menantikan momen seperti ini Itu dia Ternyata Kutera Randall terasa buruk itu Nah ini Sekarang baru seru Nih Hanyeng Hal itu juga membuat Philip berkomentar Jika Roy cukup gigi Tidak seperti anggota keluarga Randall yang lain Raul di sampingnya mengatakan Mungkin itulah kenapa Roy menjadi rupiah yang cukup terkena Meski begitu Pegihan saya tidak cukup untuk mengalahkan Josh Kini di tengah-tengah sengitnya pertarungan mereka Josh tiba-tiba mencengkeram kerah baju Roy Lalu meniriknya dengan cepat Hingga dahi mereka langsung beraduh dengan keras Tentu saja Hal itu membuat Roy terkejut Ia tak mendugakan hal itu Josh pun tersenyum mengatakan Terkadang Kau juga harus menggunakan kepalamu di dalam pertarungan Ingatlah itu baik-baik Tentu saja Perkataan Josh membuat Roy semakin merasa jengkel Josh sudah pasti melakukan itu Karena Josh adalah anak jalanan Ia bahkan merasa yakin Jika Josh pasti akan menggunakan trikotor seperti ini Saking jengkelnya Roy pun mengatakan Ia telah mempersiapkan sesuatu Dan rencananya bukan untuk mengerindahan sepertinya Tetapi Ia rasa harus menggunakan itu untuk melawannya Karena Josh sejak tadi sudah terlalu banyak menghinanya Tak ada alasan lagi baginya untuk menahan diri Setelah mengatakan itu Roy pun bersiap dengan kuda-kudanya Untuk mengeluarkan teknik Sutingsar andalan keluarga Randall Melihat kuda-kudanya Seketika itu juga Josh merahat tagang Karena ia akan menghadapi teknik Sutingsar Memiliki keluarga Randall Banyak naik terkenal di kerajaan ini Yang kalah dari skill itu Ditambah lagi Tekniknya mungkin akan lebih kuat Karena Roy adalah sang rookie Di tengah ketegangan itu Dimana Josh bertanya-tanya Bisakah ia menahannya Roy yang sudah bersiap Kini langsung menyerangnya Dengan berteriak Ia akan menghancurkannya Anggap saja ini sebagai sebuah kehormatan Untuk bisa mati di hadapan Pedang dari keluarga Randall Namun Meski awalnya Josh begitu tegang untuk menghadapinya Tiba-tiba saja Di saat ia melihat Roy yang mendekat padanya Josh merasakan ada sesuatu yang berbeda Serangannya cukup cepat Dan cukup mengancam Tetapi Dibandingkan dengan apa yang telah ia hadapi selama ini Semua pengalaman yang ia dapat dengan pesnaik Apa yang di depannya ini Bukanlah apa-apa Seketika itu juga Sebelum Roy bisa menyelesaikan tekniknya Josh bergerak maju dengan cepat Dan langsung menebaskan pedangnya Bahkan sebelum Roy bisa bereaksi Tentu saja Hal itu membuat para penonton Yang tadinya begitu berisik Langsung terdiam sunyi Mereka semua sungguh sangat terkejut Dengan apa yang dilihatnya Dimana Roy dijatuhkan Ketika dirinya menggunakan teknik andalan keluarganya Pedang ini pun diakhiri dengan Bersamaan dengan Roy yang terjatuh Ambru kehilang sedaranya Josh dengan bangganya mengatakan Rakyat di latar ini Rakyat rendahan itu Kau terlalu banyak omong Agak kau tidak paham ucapanku tadi Mau kau bangsawan atau bukan Itu tidak ada artinya Di dalam sebuah pertarungan Tepas lajus mengatakan itu Seluruh arena langsung bergemuruh Mengeriahkan keseruan para penonton Karena Pursnike telah mengalahkan keluarga Randa Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang yang kurang jelas Sampai jumpa di video berikutnya